Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rayhani Samolani Dari Falkultas Psikologi Universitas Islam Riau Kali ini saya dan teman-teman kelompok 11 Yang berangkota Pertama Antikulohindi Yang kedua Fethryo Deliman Siregar Yang ketiga Cantika Fira Azahra Yang keempat Ferbiana Putiwi Yang kelima dengan saya sendiri Rayhani Samolani Pada kesempatan kali ini Kami akan membahas tentang Psikologi Positif Materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri A. Sejarah Psikologi Positif Psikologi Positif secara resmi didirikan oleh Martin E.P. Silekman pada tahun 1998 Silekman yang waktu itu menjabat sebagai Presiden APA American Psychological Association Secara otomatis didirikan sebagai Bapak Psikologi Positif Gagasan mengenai Psikologi Positif ini muncul ketika Silekman sedang bergebun dengan anaknya Kemudian pada liburan musim dingin tahun 1997 Dia bertemu dengan Mihaly Cikzen Mihaly Kesempatan itu pun mereka pergunakan untuk melakukan diskusi mengenai Psikologi Positif Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Cantika Kepada Cantika saya berserahkan Sekarang saya akan melanjutkan materi yang disampaikan dari kita B. Pengertian Psikologi Positif Psikologi Positif adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa dan pelaku manusia dalam kehidupan sehari-hari Psikologi Positif yaitu lebih menekankan apa yang benar atau baik pada seseorang Dibandingkan apa yang salah atau buruk Sedangkan menurut Compton, pada tahun 2005 Psikologi Positif merupakan ilmu yang menggunakan teori psikologis, penelitian, dan teknik intervensi Untuk memahami sisi positif, adaptif, kreatif, dan elemen-elemen yang diberkata secara ekspresional pada pilihan manusia Padri selanjutnya akan dibacakan oleh Emetrio Ruang lingkup psikologi positif Terdapat tiga pilar utama dalam psikologi positif Yaitu pengkajian terhadap karakter positif atau fitus Yaitu kreatif, memiliki rasa ingin tahu Memiliki keterbukaan pikiran Memiliki kegemaran Membelajar Memiliki keharifan Memiliki keberanian Tambah dalam kesulitan Murah hati Dan penuh semangat Dua, pengkajian terhadap emosi positif Yaitu kebahagiaan atau happiness Kasih sayang atau love Bersyukur atau gratitude Memakan atau forgiveness Mengharapkan hal baik atau hope Dan gembira Tiga, pengkajian terhadap institusi positif Seperti pemerintah yang demokrasi Keluarga yang kukuh Organisasi yang menjunjung kebebasan informasi Yang mana masing-masing memiliki sifat-sifat adil Peduli, bertanggung jawab, beradab, toleransi, dan diskriminatif Saling mendukung Dan saling menghargai Materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh PBI Pada PBI Bersilakan Dua, pengkajian terhadap istimewa Dari selain Yaitu dengan cara menampilkan Sifat-sifat indah dari manusia Interpensi psikologi positif Dapat melengkapi Interpensi yang ada Pada kajian psikologi Yang dinilai masih tradisional Hal ini untuk mengurangi Pergerakan dan membawa Pinsetnya kepada kebahagiaan Dalam Merdia Yang terakhir adalah kesimpulan Psikologi positif secara resmi dididikan oleh Martin F. Seligman pada tahun 1998 Seligman yang waktu itu menjabat sebagai presiden APA atau memiliki psikologi asosiasian Secara otomatis dinobatlah sebagai bapak psikologi positif Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa dan pelakuan asosia dalam kehidupan sehari-hari Psikologi positif itu lebih menekankan apa yang benar atau baik pada seseorang Dibandingkan apa yang salah atau buruk Psikologi positif memiliki tiga pilar pertama yaitu Satu, pengkajian terhadap karakter positif Dua, pengkajian terhadap emosi positif Tiga, pengkajian terhadap institusi positif Tujuan utama psikologi positif adalah memahami, membangun Dan memperdayakan potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan kemanusiaan yang ada di dalam diri manusia Dan memberikan pandangan tentang manusia dari sisi lain yaitu dengan cara menyampirkan sebecibat indah dari manusia Demikianlah pembahasan yang kami sampaikan Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kami ucapkan Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!